Karena di dalam kereta panoramik ini ada nuansanya berbeda, cendelanya lebih lebar, tempat duduknya mungkin lebih enak, beda dengan yang reguler, dan juga spasenya lebih luas, bisa digeser menghadap ke cendela. Cendelanya lebar, jadi penumpang selama dalam perjalanan bisa dengan leluasa menghadap langsung ke luar, gak usah miying-miying, karena di dekat kiri kan gitu kan. Yaitu kacanya, kaca yang di gerbong ke panoramik itu kalau dilempar dengan batu atau apa itu tidak bisa pecah Pak. Sudah diuji oleh Kementerian Perhubungan, termasuk penyamanannya, suhunya juga sudah dilakukan, mungkin tes dinamis ya, mungkin tes sebelum diluncurkan pasti ada tes dari Kementerian tadi. Semuanya sudah usuh, sudah diuji oleh mereka, dan dinyadakan lancar operasi, makanya kami operasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hai Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Mujib Anwar, manager, editor, sekaligus penanggung jawab Tribun Jatim. Suri hari ini, saya kedatangan tamu istimewa ya, gak pake telor. Gak pake telor. Beliau adalah Bapak Lukman Arief, manager HUMAS PT KAI DAWB 8 Surabaya. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Mujib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Matul umur Pak, diberi kesempatan silaturahim ke Redaksi Tribun. Pak Arief, ini kan KAI ini salah satu BUMN yang cukup mendapatkan tempat di masyarakat ya, kan seperti itu. Terobosan program-programnya kan luar biasa dan selalu dinanti oleh masyarakat, terutama pengguna moda transportasi kereta api. Nah, kita tahu bahwa sebentar lagi ini PT KAI DAWB 8 ini kan akan meluncurkan produk baru atau program baru layanan kepada masyarakat yaitu kereta api, kereta panoramik yang relasi atau jurusan Surabaya-Bandung. Bisa diceratakan Pak soal kereta panoramik ini seperti apa? Ya, makasih atas kesempatannya Pak Mujib ya. Memang benar, KAI kan selalu berkomitmen memberikan layanan yang terbaik kepada para pelanggannya. Untuk itu kami harus terus berimprovasi agar pelanggan kami juga menggunakan jasa kami. Karena agar penumpang menggunakan jasa kan salah satunya harus dia nyaman, aman, dan senang ketika akan melakukan perjalanan. Untuk itu salah satu improvisasi kami pada para pelanggan kami di bulan Februari ini khususnya mulai tanggal 5 besok hari minggu kami akan mengoperasikan kereta panoramik relasi Gubeng-Bandung dengan kereta api Argo Willis. Itu salah satu yang mungkin yang terbaru yang bisa dinikmati oleh masyarakat untuk mengaksanakan perjalanan dengan sensasi baru. Kenapa sensasi baru? Karena di dalam kereta panoramik ini mungkin berbeda dengan kereta-kereta reguler sebelumnya. Karena di dalam kereta panoramik ini ada nuansanya yang berbeda. Cendelanya lebih lebar, tempat duduknya mungkin lebih enak, beda dengan yang reguler, dan juga spasenya lebih luas. Bisa digeser menghadap ke cendela. Cendelanya lebar, jadi penumpang selama dalam perjalanan bisa dengan leluasa menghadap langsung ke luar. Gak usah miying-miying, karena beda ke kiri kan gitu kan. Bisa langsung menghadap ke cendela, dan juga yang membedakan adalah atap. Atapnya bisa dibuka dan ada kaca, jadi bisa lihat langsung pemandangan ke atas. Kayak transparan gitu Pak ya. Betul, sesuai dengan tema keretanya yaitu panoramik. Jadi penumpang bisa lebih leluasa lagi melihat panorama pemandangan selama dalam perjalanan. Terus di samping itu juga ada lagi keistimewaan panoramik tersebut. Bagasinya terberbeda, lebih luas, ada pantry juga di dalamnya. Penumpang bisa menikmati makanan yang hangat, yang fresh from the oven lah. Toilet juga se-level dengan hotel bintang lima. Dan kenapa kami pilih jalur Surabaya-Bandung dengan kereta Agobilis? Karena sepanjang perjalanan di jalur tersebut, panorama pemandangan alamnya luar biasa memang. Wah, berarti ini Pak ya, ini untuk segmen kelas menengah atas ya, artinya VVIP ya Pak ya. Iya, karena ini pilihan ya, pilihan bagi masyarakat ya. Bagi masyarakat yang mungkin sudah nyaman dengan existing, ya silahkan. Mungkin sensasi baru kami seriapkan pilihannya, silahkan dipilihkan gitu aja. Pak, untuk sementara berapa, Pak, gerbong yang disiapkan untuk launching operasi tanggal lima hari minggu besok itu? Sekaligus mungkin ini Pak, pasti ini kan masyarakat pengguna kereta api ini kan bertanya-tanya. Untuk bisa naik kereta api panoramik ini, tarifnya berapa lah? Nah, ini pasti kan yang paling ingin diketahui oleh para tribuner se-Indonesia Raya ini kan tarifnya berapa sih kalau mau naik kereta api panoramik ini? Mau nggak Pak? Satu kereta yang reguler itu kan berisi 50 tempat duduk. 50 tempat duduk, sementara panoramik itu isinya atau daya tampungnya itu lebih sedikit. Otomatis kan, space yang di dalam kereta itu buat kenyamanan lebih luas, penumpangnya tempat duduk juga lebih beda. Karena perbedaan tersebut, mungkin juga ada perbedaan dalam harga. Untuk pastinya masyarakat bisa langsung mengecek aja di aplikasi kaya akses, termasuk ketersediaan tempat duduk tersebut. Sudah tersedia kok. Sekitar berapa Pak? Perkursi? Perkursi ya sekitar sejutaan, mungkin ya sekitar situ. Pastinya silahkan dicek aja di aplikasi kaya akses, termasuk ketersediaan tempat duduknya. Karena kan ini pasti momentum yang ditunggu ya. Berdasar pengalaman kemarin, waktu kereta api panoramik itu bener-bener launching di masa angkutan Natal dan terbaru di relasi Jakarta-Jumpa Jakarta dengan kereta api Taksaka. Itu full terus Pak. Full terus kamu juga ya nolak-nolak lah penumpang yang akan melakukan perjalanan dengan panoramik tersebut. Nah karena antusiasme itu kami coba enggak, kami pasarkan di wilayah Daop Lakan Surabaya. Artinya sebelum ini dibuka atau dipasarkan di wilayah Daop 8, untuk model kereta panoramik ini sebelumnya sudah ada Pak ya, lebih dulu ya di wilayah 1 ya. Di Jakarta sampai dengan Yogyakarta dengan kereta api Taksaka. Sama Pak ya? Sama, sama keretanya sama. Kemarin masa Natal tahun baru kami operasikan di relasi tersebut. Karena di sana juga pemandangannya juga luar biasa juga. Nah kami tawarkan juga ke penumpang yang ada di Surabaya dan sekitarnya untuk kami rakaikan dengan kereta api Arko Bilis. Artinya ini Pak, yang Daop 1 itu, yang dari Jakarta sampai Yogyakarta itu pasti loot faktornya tinggi ya. Sehingga berani membuka di tempat yang lain kan. Pasti dasarnya itu. Sampai berapa Pak loot faktor yang di Jakarta, Yogyakarta? Selama masa Natal tahun kemarin kan sekitar 18 hari atau 20 hari ya. Itu ribuan penumpang yang mereka katakan. Ribuan? Ribuan. Selama 18 hari pipi kan mereka. Pipi itu seribu lebih. Yang peak season-nya ya? Iya. Pasal masa Natal tahun itu kan mulai tanggal 20 Desember sampai dengan 7 Januari kemarin. Itu seribu lebih penumpang yang menggunakan atau naik kereta panoramik selama masa tersebut. Terus yang rencana untuk launching tanggal 5 Pak, ini pasti kan sudah ada yang booking ini. Sudah berapa ini keterusian seat-nya ini yang sudah booking untuk perdana perjalanan dari Surabaya ke Bandung? Iya. Kami melakukan penawaran kepada masyarakat itu sekitar seminggu yang lalu. Dan update sampai dengan hari ini, katanya sudah full book untuk perjalanan tanggal 5. Untuk perjalanan tanggal 5 sudah penuh, tapi masyarakat yang mungkin nggak kebagian di perjalanan tanggal 5 bisa membeli alternatif di seminggu kemudian. Tanggal 12, tanggal 19, dan seterusnya. Karena kami operasikan keapan panoramik ini pada tiap hari minggu. Hari minggu. Di bulan Februari sementara ini. Nah tentunya kami juga evaluasi. Kan dalam perjalanan pasti ada interaksi dengan penumpang. Penumpang itu mungkin ada janetan ini tuh, bagi itu. Itu kami lakukan regulasi terus. Agar yang tadi, jasa kami itu terima oleh masyarakat, kami harus berjaya beradaptasi dengan para pelanggan kami. Pak, ini kan salah satu moda pilihan utama ya saat ini itu untuk moda transportasi darat, rail ini kan kereta api. Ini masih bisa, ini Pak ya dijamin ya bahwa time schedule-nya pasti tetap sangat tepat waktu perjalanannya. Misalkan berangkatnya jam 7, nyampainya jam 11 itu bisa dijaga betul ya. Dengan masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api. Korbis TIS KAI kan adalah jasa. Jasa angkutan penumpang barat. Dan nafas agar jasa kami itu laku masyarakat adalah salah satunya kepastian jadwal tersebut. Di samping pelayanan, keamanan kan. Salah satu biar kami laku itu kan ada ketepatan waktu, keselamatan, kenyamanan. Itu komitmen kami. Komitmen kami yang kami beri. 3K ya? Mungkin ada akar lagi. Akar lagi ya. Itu yang menjadi komitmen kami kami jaga. Karena apa? Jasa kami laku kepada masyarakat. Kan itu. Kalau masyarakat nggak percaya kami ya nggak ada yang ada kereta api ya. Pak terus, ini kan pasti masyarakat juga kan ingin tahu. Pasti ada juga yang belum pernah menggunakan moda transportasi kereta. Nah, untuk waktu Pak perjalanan Pak dari Surabaya ke Bandung dengan naik kereta api Argobilis ya. Karena ini rangkaiannya kan nempel di Argobilis ya. Kereta api panoramik itu sampai berapa lama Pak waktu perjalanannya? Iya. KA Argobilis, waktu tempuh dengan KA Argobilis sekarang sekitar 10 jam 15 menit. 10 jam ya? Itu melalui, sudah melalui percepatan dari sebelumnya mungkin 5 tahun yang lalu mungkin sekitar 12 jam ya. Perjalanan dari Surabaya-Bandung. Kami lakukan inovasi, improvisasi tanpa meninggalkan unsur safety di sana. 10 jam 15 menit sudah nyampe. Jadi jam 7 pagi, 7.30 berangkat dari Gubeng, 16.30 sudah nyampe di Bandung. 7.30 berangkat dari Gubeng, Surabaya, 16.30 nyampe di stasiun Bandung ya. Betul. Itu artinya tetap bisa dijaga betul waktu 10 jaman tadi Pak ya. Betul, dan safety-nya itu yang prioritas kami. Dan khusus untuk penumpang kereta panorami kami sampaikan ya. Ini kan perjalanannya siang hari, majoritas kereta itu terbuka, kaca semua atas, kanan kiri terbuka. Kami jamin nggak akan kepanasan. Oh artinya sejuk terus Pak berarti? Sejuk, dan juga safety-nya juga sudah dites oleh Kementerian Perhubungan. Termasuk juga kemungkinan ada usil-usil dari masyarakat lebar jumroh ke kereta. Itu sudah dites, terlalu safety-nya dari sana. Oh artinya ini ya, safety, dari safety-nya itu kacanya, kaca yang di gerbong KA Panoramik itu kalau dilempar dengan batu atau apa itu tidak bisa pecah Pak. Sudah diuji oleh Kementerian Perhubungan, termasuk penyamanannya, suhunya juga sudah dilakukan. Mungkin tes dinamis ya, mungkin tes sebelum diluncurkan pasti ada tes dari Kementerian tadi. Semuanya sudah usil, sudah diuji oleh mereka, sudah dinyadakan lancar operasi, makanya kami operasikan. Mantap berarti. Pak, selain KA Panoramik ini, apalagi Pak mungkin program baru yang akan di-launching oleh PT KAI Daob 8 Surabaya kepada masyarakat untuk wujud layanan ekselen, agar KAI ini terus menjadi pilihan bagi masyarakat di Indonesia, khususnya di wilayah Daob 8. Iya, mungkin. Pak Luman. Ini kan sekitar seminggu yang lalu kan ada tahun baru Imlek ya, tahun baru Imlek. Dan kami juga selama tahun baru di promo Imlek tersebut, kami masih tetap berlaku itu promo Imlek, masyarakat bisa mengecek aja ke terdiaan tiket-tiket promo tersebut. Ini sebagai bentuk komitmen dan peningkatan layanan kami pada pelanggan. Jadi tiket kereta jalan jauh itu ada tarif promonya di sana. Karena kemarin ini masih dalam suasana Imlek tahun baru, promo Imlek itu masih ada sampai dengan awal Januari, Februari kalau nggak salah. Bisa dicek aja ketersediaannya di aplikasi Kaya Akses. Dan juga mungkin syarat melakukan perjalanan itu menjadi utama. Meskipun pemerintah memberikan kelonggaran, ya kan, dikeluarkan terkait protokol kesehatan. Tapi kami tetap komit meyakinkan pada pelanggan bahwa pelanggan yang benar-benar sesuai dengan syarat perjalanan yang kami izinkan untuk naik dalam kereta api. Sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, yaitu surat edaran nomor 84 Kementerian Perhubungan, penumpang dewasa yang akan melakukan perjalanan dengan kereta api jalan jauh wajib dosis ketiga vaksin atau booster. Itu tetap kami jaga. Karena komitmen kami kan menyediakan layanan yang sehat, nyaman, selamat. Itu kan menjadi utama kami. Pak, terakhir Pak. Kehimbauan untuk masyarakat pengguna setia jasa moda transportasi kereta api di Indonesia, khususnya di wilayah Daob Delapan. Apa, Pak? Monggo? Iya, pertama kami juga mengucapkan terima kasih pada pelanggan setia kereta api, ya. Karena mereka juga menjadikan kereta api sebagai pilihan utama ketika mereka beraktivitas sehari-hari, ataupun beraktivitas ketika dia melakukan kegiatan, ya. Kedua, masyarakat juga tetap harus memperhatikan protokol kesehatan karena pandemi masih ada di negara kita, belum ditutupkan endemi oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah melalui kementerian perhubungan masih mensyaratkan beberapa aturan sebagai syarat pelakuan perjalanan. Di antaranya tadi kan itu syarat harus puser bagi penumpang keta al-Jauh. Yang ketiga mungkin masyarakat, ya 2-3 bulan lagi kan sudah Idul Fitri. Betul. Ya, untuk jauh-jauh. 23 April, Pak. April udah 2-3 bulan lagi Idul Fitri, ya biasanya kan masih lekat tuh suasana mudik di anik kita ya. Bisa segera melakukan penjadualan perjalanan ketika dia melakukan perjalanan mudik ataupun pas lebaran nanti. Pak Lukman, terima kasih sekali atas rawahnya di studio podcast kami ini. Semoga nanti kalau ada program-program baru dari PT KAI 28 nanti bisa digetok tularkan kepada masyarakat di podcast kami ini. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Tribun Jatim ya, yang membantu KAI dalam menyampaikan aturan perjalanan ataupun produk kamu kepada masyarakat melalui Tribun Jatim. Semua channelnya. Makasih banget bantuan ya, Pak. Tribuners, demikian tadi wawancara kami ya dengan Bapak Lukman Arief ya, Manager Humas PT KAI Daup Denapan, Surabaya. Kita bertemu di podcast berikutnya dengan narasumber yang kompeten dan selain di bidangnya, baik untuk layanan publik maupun bidang-bidang terkait lainnya. Terima kasih. Saya Mujib Anwar, Manager Editor sekaligus penanggung jawab Tribun Jatim, mengucapkan terima kasih. Kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam damai sejahtera untuk kita semuanya.